Penelapan antiteror menggeledah rumah terduga teroris dan menyita dua buah anak panah diduga terduga teroris ini terlibat dalam pembuatan senjata api. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan di rumah orang tua pelaku terduga teroris di kesempatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Petugas membawa 12 jenis barang bukti seperti buku, telepon seluler, dan dua anak panah. Terduga teroris yang ditangkap dikenal sebagai ketua kelompok tani dan pengurus takmir masjid setempat. Yang bersangkutan salat subuh pulang mungkin belum sampai rumah sudah dibahas sama sepeda motor. Tadi ada info terduga ini terlibat teroris apa gitu. Pembuatan senjata api kalau masalah. Dimananya belum dijelaskan ya? Belum tahu. Karena perkaranya itu dibawa oleh Densus, berikut dengan juga tersangkanya itu langsung dibawa oleh Densus, tidak sehingga dipolres, dan kami tidak mengetahui keterkaitan dengan perkara yang mana. Karena pihak Densus juga tidak memberitahukan, hanya meminta bantuan personel inafis. Inafis untuk pada saat penangkapan nantinya. Kami jeda sejenak dan masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!